Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel Akai Oke guys gimana kabar kalian Semoga baik-baik dan sehat-sehat selalu Hari Selasa ceria Gue bakalan nyebutin hari Selasa ceria Karena memang hari Selasa ini sangat-sangat ceria guys Dibanding kemarin kan Mulai hari Minggu di kota gue Dan hari Senin kemarin tuh Ya Allah musim hujan guys Jadi hujan-hujan terus Bahkan ya gue kan deket pinggir pantai ya Rumah gue tuh Jadi takutnya ombak terus tsunami gitu Melanda pas gue tidur lagi Aduh gue gak tau dah Pokoknya doain aja Kita selamat dan sehat selalu guys Oke yang baru bergabung di channel gue Jadi channel gue tuh lebih fokus untuk Mengupdate news terbaru Mengenai dunia cryptocurrency ya Jadi kalau kalian mau mendapatkan info Kalian wajib subscribe aja sekarang Tekan tombol subscribe-nya sebelum melanjut untuk menonton Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya guys Ya Oke dan gue juga pengen ngasih tau kalian Kalau kalian subscribe channel gue Kamu bakal mendapatkan kesempatan untuk Memenangkan giveaway Yang gue lagi adain tanggal 25 Desember Gue bakalan umumin Ya 1 juta untuk 5 orang pemenang Masing-masing akan mendapatkan 200 ribu Syaratnya gampang aja Kalian cuma butuh subscribe channel gue Like Habis itu kalian terserah mau komen apa Semakin banyak komen kalian Semakin bagus peluangnya Oke guys kali ini News update terbaru yang gue mau bakal update Yaitu tentang Holders Dogecoin guys Gue mau kasih tepuk tangan Makanya gue sebutin hari Selasa Ceria ini ya Karena Gila Dogecoin emang Bar-bar-bar Bar-bar lah pokoknya gitu ya Apa aja sih gitu Oke sebelum kita lanjut Gue bakalan ngajak ke kalian Untuk melihat di CoinMarketCap Jadi Satu jam terakhir ini Si Dogecoin ini Mengalami kenaikan hampir 1% ya Terus dari 24 jam terakhir Naik 1% Hampir 1,5 1,28 ya Oke terus Kalau kita lihat di 7 hari terakhir Ya loading Dia mengalami penurunan Hampir 1% Dan Harganya sekarang Dogecoin adalah 2,263 rupiah Dan Urutan Dogecoin sekarang Itu berada di 10 Kalau sekarang kan Siba Inu kan Di 13 Kalau gak salah ya Jadi ya Dogecoin Masih lebih populer Dan Berita-berita yang gue Bakal update ke kalian Bakal membuat kalian Holders Dogecoin Bikin Bangga gitu Bikin Senyum-senyum sendiri Gue tau Kalian lagi berada Di kereta Mungkin Lagi masak Mungkin ibu-ibu gitu kan Atau lagi buka Atau lagi di jalan Sambil dengerin video gue Gitu kan Gue gak tau Gitu Oke pada intinya Gue bakalan Ngejelasin Ke kalian Update Yang akan membuat Kalian bahagia Ya Apakah update-nya itu Update-nya adalah Jadi guys ya Gue mulai dari Update-an pertama Jadi Senin kemarin Si Siapa namanya Ada Berita Di You Today Disini jelaskan bahwa Elon Musk Mengatakan Dogecoin itu Lebih cocok Untuk transaksi Daripada Bitcoin Ya Oke Penjelasannya Gimana sih bang Gue gak ngerti Nggak ngeh Maksudnya apa Jadi guys Di Elon Musk Itu bilang Di majalah Time Apa ya Itu ya Ntar Di majalah Time Elon Musk Bilang kayak gini Dogecoin itu Sebenarnya lebih cocok Untuk transaksi Daripada Bitcoin Elon Musk Mengatakan kepada Time Magazine Dalam sebuah wawancara Baru-baru ini Wow Gila gak tuh kan Jadi kan disini Kita udah tau bahwa Polume transaksi Bitcoin itu Memang rendah Tapi Biaya Pertransaksinya Bitcoin itu Gila Tinggi banget guys Nah Jadi Oleh karena itu Bitcoin Setidaknya pada Tingkat dasarnya Cocok untuk Penyimpanan nilai Gitu Jadi kalau kalian Mau invest Itu sebenarnya Cocoknya di Bitcoin Ujarnya Si Elon Musk Katanya si Elon Musk Gitu Nah Tapi Kalau kalian Oh disini juga Dijelaskan bahwa Sebenarnya Bitcoin itu juga Bukanlah pengganti Yang baik Untuk mata Uang transaksional Karena sekarang Lagi gempar-gemparan Gitu kan Si Apa namanya Ada tren Yang mengatakan Bitcoin ini Bisa menjadi Pengganti Uang transaksi Seperti dolar Dan lain Sebagainya Tapi menurut Elon Musk Itu gak bisa Karena disini Volume transaksi Bitcoin itu Rendah Tapi biaya Per transaksinya Tinggi Jadi kalau Misalkan Biaya per transaksinya Tinggi aja Kita kan Mau pakai Bitcoin Untuk transaksi Nah ke depannya Itu pola pikirnya Kayak gitu Kedepannya Masa depan Nah menurut Elon Musk Itu gak boleh Gak bagus Karena transaksinya Harganya tinggi Jadi kita bisa rugi Guys Nah disini Dijelaskan bahwa Ada opsi lain Gitu Sebenernya Dogecoin itu Sedikit Inflasinya Tetapi Persentasi Inflasi Coin memang Sebenarnya Menurun Seiring waktu Ngerti gak Jadi kalau Misalkan Orang kan Lagi hype Di Dogecoin Itu gak bisa Pakai untuk Perungkaran transaksi Karena Inflasinya Tinggi banget Nah tapi Elon Musk Bilang Itu Inflasi Itu sedikit Dan bisa Berkurang Seiring waktu Di dunia Di dunia Berbelit Di dunia Cryptocurrency Gitu Jadi Itulah yang mendorong Dogecoin Untuk bisa Menjadi Sebagai alat Untuk Transaksi Maksudnya Alat untuk Belanja Dan lain-lain Karena ya Harga Peran transaksi Rendah Gitu Seperti itu guys Dibandingkan Daripada Kalian Menimbunnya Sebagai Penyimpanan Nilai Ini Ini tuh Sebenernya Wawasan Apa Elon Musk Ini tuh Menyatakan Untuk Negara Maksudnya Negara-negara Yang mau Katanya Bitcoin Menjadi Alat transaksi Gitu Tapi Elon Musk Jangan Mending lu Pakai Dogecoin Aja Karena Kita udah Tau bersama Bahwa Elon Musk Kan Memang Ya Ibaratkan Brand Ambassadornya Si Dogecoin Gitu Udah Gitu aja sih Update-an Yang pertama Dan Gue bakalan Update-in ke kalian Disini juga Dijelaskan Bahwa Ada berita Baru lagi Maksudnya Update-berita News Yang bisa Membuat kita Happy Dengarnya Perihal Holders-holders Dogecoin Oke Dogecoin Telah melampaui Popularitas Bitcoin Di Amerika Serikat Karena Ini adalah Cryptocurrency Yang paling Dicari Di 23 Negara Bagian Negara Itu Ngeri Banget Kan Jadi Dogecoin Ini ngalahin Si Bitcoin Di Amerika Serikat Itu baru Di Amerika Serikat Dan Di 20 Negara Bagian Negara Itu Menurut Sebuah Penelitian Ini penelitian Pakta Data Menurut Beriset Dilakukan Oleh penasihat Keuangan The Advisor Coach Untuk Menetapkan Cryptocurrency Yang ingin Diinvestasikan Oleh setiap Negara Bagian Berdasar Pencarian Dan Analisis Data Google Trends Mengungkapkan Bahwa Dogecoin Memiliki Popularitas Tertinggi Yang ingin Berinvestasi Dalam Cryptocurrency Dengan total 23 Negara Bagian Wah Gila Nggak Itu kan Wah Ngeri Dan Sedangkan Bitcoin Itu Populer Kedua Nih Nomor Kedua Dengan 10 Negara Bagian Yang mencari Berinvestasi Di Bitcoin Wow Gila Jadi Wah Ngeri 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 Banget Kan Dogecoin Jadi Di Amerika Serikat Sendiri Peringkat Yang pertama Di Google Trend Yang paling Banyak Dicari Orang Ingin Berinvestasi Itu Di Dogecoin Dibanding Dibanding Bitcoin Wah Gila Gila Gue Nggak Kebayang Gimana Dogecoin Se-hype Kedepannya Pada Intinya Berita Ini Itu Bisa Mengambil Apa Ya Kalau Kalian Ada Uang Ya Sisa-sisa Kalian Bisa Nambah Muatan Untuk Dogecoin Karena Dari Segi Sini Sebenarnya Hal Positif Pemberuan Menset Yang Orang-orang Mau Apa Hypenya Bitcoin Untuk Jadi Transaksi Nilai Tukar Sedang Sekarang Sudah Dibantah Sudah Dipelopori Lagi Bahwa Yaudah Kalau Kayak Gitu Mending Pakai Dogecoin Karena Lebih Murah Biaya Per Transaksinya Gitu Kalau Soal Inflasi Bakalan Turun Wah Keren Banget Oke Dan Gue Bakalan Update-in Ke Kalian Lagi Ya Update-in Ke Kalian Yang Kedua Nah Disini Dijelaskan Bahwa Jadi Ada Penelitian Di AMB Crypto Dijelaskan Bahwa 2022 Mungkin Terlihat Mungkin Melihat Doge Dan Siba Inu Itu Bakalan Jatuh Maksudnya Kayak Bakalan Turun Trennya Bakalan Turun Orang Gak Bakalan Cari Dikit Banget Yang Cari Di Segala Macam Tetapi Disini Jelaskan Bahwa Pemenang Sebenarnya Adalah Dan Gue Baca Disini Di Di Atas Penjelasan Kayak Perkembangan Dunia Metaverse Dalam artian Dunia-Dunia Metaverse Kedepannya Di 2020 Bakalan Hype Banget Karena Penjelasannya Disini Meta Apa Yang Ex-Pexbook Maksudnya Dari dulu Yang kemarin Brandnya Facebook Sekarang Menjadi Meta Mark Zuckerberg Itu lagi Hype-hypenya Banget Untuk Menggemparkan Dalam Dunia Metaverse Gitu Tapi Disini Dijelaskan Bahwa Disini Dijelaskan Siapa Dari Semua Antara Metaverse Yang tadi Hype-nya Di 2022 Siapa Yang Berkinerja Buruk Tanda Tanya Terus Penjelasannya Menarik Area Menarik Untuk Tahun 2022 Adalah Coin Meme Penambang Dogecoin Maksudnya Kita Yang Holder Si Dogecoin Ini Itu Akan Melampaui Pendapatan 1 Miliar Dolar Baru-baru Ini Wow Dan Ini Sangat Gila Keren Banget Jadi Kalau Misalkan Kalian Mau Menambang Di Dogecoin Kalian Bisa Cuan Dan Berita Yang Paling Terakhir Dan Ini Keren Banget Gue Pas Baca Ini Gila Se-hype Itukah Dogecoin Jadi Dijelaskan Lebih Banyak Orang Yang Mengenal Dogecoin Daripada Ethereum Wah Gila Yang Pertama Bitcoin Lo tau sendiri kan Bitcoin udah hype banget Segala macem Terus Yang kedua Si Ethereum Tapi Menurut Di Crypto Potato Dijelaskan bahwa Sebenarnya Lebih banyak Orang yang Mengenal Dogecoin Daripada Ethereum Gila Jadi Kalau Peluangnya Kayak gini Semakin Banyak Orang Mengenal Itu Semakin Banyak Akan Hype Gitu Semakin Banyak Akan Kayak Orang Terpengaruh Oh Iya Bagus Ya Kayak Gitu Atau Kayak Gini Bahasa Sekarang Jadi Kalau Misalkan Brand Kalian Kalian Buka Usaha Gitu Kan Kalau Semakin Banyak Orang Tahu Akan Semakin Besar Peluangnya Kalian Mendapatkan Semakin Besar Peluangnya Kalian Memiliki Banyak Pembeli Ngerti Nggak Jadi Semakin Besar Peluangnya Dogecoin Ini Diketahui Banyak Banyak Orang Tahu Dan Itulah Yang membuat Dogecoin Ini Semakin Banyak Peluangnya Untuk Dibeli Orang Dan Harganya Bakalan Naik Nah Penjelasan Singkatnya Seperti Itu Jadi Disini Jelaskan Bahwa Kekuatan Meme Jadi Menurut Studi Investor Bitcoin Tahun Ketiga Di Grayscale Dogecoin Adalah Altcoin Yang Paling Dikenal 74% Dari Mereka Yang Disurpe Telah Mendengar Tentang Koin Meme Ini Nah Dibandingkan Ethereum Hanya 56% Gila 74% Dan 74% Banding 56% Wow Wuh Keren Banget Ya Apalagi Itu Ya Disini Hanya Penjelasan Ya Kayak Terlalu Detail Apada Intinya Gila Intinya Sekarang Dogecoin Wow Lagi Hype Banget Ya Tentang Dogecoin Makanya Harganya Lagi Naik Ya Setidaknya Dari Sini Sebenarnya Sudah Mulai Titik Awal Bahwa Dogecoin Itu Akan Ya Bisa Bisa Apa Bahasa Orang Ini Koin Meme Orang Kaya Kita Bisa Tahu Bahwa Trendnya Si Dogecoin Ini Gak Bisa Pudar Ngerti Nggak Karena Kalau Misalkan Trend Yang Sudah Hype Terus Pudar Wah Gila Apalagi Holdersnya Si Dogecoin Ini Udah Banyak Banget Guys Pasti Kalian Kecewa Dan Gue Aja Udah Gak Tahu Dogecoin Ini Gimana Investasinya Dogecoin Agak Lumayan Dan Gue Berharap Dogecoin Kedepannya Akan Semakin Lebih Berkembang Dan Guys Gue Kasih Tahu Kalian Bahwa Dogecoin Belum Beralih Ke Area Metaverse Siba Inu Aja Udah Beralih Ke Harga Metaverse Tapi Harganya Masih Seperti Itu Aja Gila Lu Bayangin Si Dogecoin Ini Ketika Dia Bekerja Sama Dengan Radio Caca Mungkin Atau Bekerja Sama Dengan Galak Decentral Atau Segala Macam Atau Dia Memiliki Opsi Sendiri Ingin Membuat Metaverse Sendiri Wah Gila Gempar Dunia Dogecoin The Best Menurut Gue Serius Dogecoin Aja Masih Berita Berita Kayak Gini Aja Masih Naik Gimana Kalau Udah Masuk Kerana Metaverse Di 2022 Dan Gue Yakin Si Dogecoin Nggak Mau Ketinggalan Dengan Shiba Inu Karena Begitu Nggak Mau Shiba Inu Matiin Si Dogecoin Karena Memang Saingan Oke Seperti Itu Pembahasan Kali Ini Semoga Para Holders Dogecoin Lebih Semangat Lagi Lebih Semringa Lagi Untuk Ngehold Si Dogecoin Ini Oke Gimana Menurut Pendapat Kalian Kalau Kalian Ada Pendapat Mengenai Dogecoin Ini Bisa Ngepam Atau Nggak Kalian Bisa Tolong Ditulis Di kolom Komentar Bagaimana Pendapat Kalian Tentang Dogecoin Ini Kedepannya Oke Gitu Aja Titip Salam Sama Keluarga Kalian Sehat Selalu Ada Subscriber Gue Kocak Buat Bang Gue Udah Salamin Abang Ke Orang Tua Gue Terus Orang Tua Bilang Itu Siapa Iya Juga Gue Siapa Gue Nggak Tau Siapa Udah Gitu Aja Salam Dari Gue Akai Kalian Kalau Nomen Kocak Kocak Oke Salam Dari Gue Akai Assalamualaikum Wabarakatuh